Intro Inilah wajah jantung ibu kota yang bernama Jakarta. Tempat di mana sebagian besar masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk menaklukannya. Kota metropolitan ini memang menjadi prima dona bagi masyarakat Indonesia, meski pembangunan kian merebak di seluruh antero ibu kota. Namun Jakarta seolah tak kehilangan pemandangan dan tempat-tempat indah untuk diabadikan. Pembangunan dan tata kota di Jakarta tidak hanya soal fungsi, akan tetapi juga dituntut memiliki nilai estetik yang tinggi atau yang dalam bahasa milenial kerap disebut Instagramable. Nah berikut ini beberapa tempat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman yang memiliki banyak spot menarik untuk bersuap foto atau video. Jalan Jenderal Sudirman atau Jalan Sudirman merupakan nama salah satu jalan utama di Jakarta dan merupakan pusat bisnis di kota ini. Nama jalan ini diambil dari nama seorang pahlawan nasional Indonesia yaitu Jenderal Besar TNI Anumerta Sudirman. Jalan ini membentang sepanjang 4 km dari Dukuh Atas, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sampai Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, jalan ini memang berada di perbatasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, serta melintasi tujuh kelurahan, yaitu Kelurahan Setia Budi, Karet Tengsin, Semanggi, Bendungan Hilir, Senayan, Gelora, dan Kebayoran Baru. Setelah dilakukan revitalisasi beberapa tahun lalu, kini sepanjang jalan Jenderal Sudirman memiliki banyak kawasan baru yang tertata rapi, kekinian, dan Instagramable. Seperti kawasan pedestrian yang satu ini, selain jalan yang lebar dan tertata, pedestrian ini juga ramah terhadap penyandang disabilitas karena terdapat rambu dan jalur khusus untuk membantu para penyandang disabilitas. Kawasan pedestrian ini kini makin diminati warga Jakarta untuk bersantai, sekedar jalan-jalan bersama teman dan keluarga untuk menghabiskan pagi di akhir pekan atau menikmati suasana Jakarta sore hari. Di hari kerja juga tak sedikit warga Jakarta yang menikmati suasana menyenangkan ini. Di sepanjang jalan, anak Jakarta akan disuguhkan dengan pemandangan bangunan-bangunan tinggi pencakar langit di perkotaan. Maka tak salah jika banyak yang menyebut kawasan ini layaknya seperti di luar negeri. Keren ya anak Jakarta? Menyusuri trotoar dengan lebar kurang lebih 3 meter, dipadukan dengan rimbunnya tanaman hijau di sepanjang jalur perjalan kaki, membuat lokasi ini layaknya kota maju di negara lainnya yang ada di Asia. Meskipun baru saja diguyur hujan, namun tidak membuat kawasan di Duku Atas dan Sudirman ini sepi. Pasalnya, kawasan urban modern yang satu ini terdapat banyak gedung perkantoran, sehingga kawasan ini bukan hanya menjadi tujuan dari warga ibu kota saja, tapi juga warga luar kota Jakarta seperti Depok, Bogor, Tanggarang, dan Bekasi. Pembangunan infrastruktur pedestrian ini memberikan rasa nyaman dan ramah bagi para pejalan kaki, termasuk para pekerja kantoran saat akan naik atau turun dari sarana transportasi umum. Di kawasan ini juga terdapat sebuah terowongan yang juga tak kalah menarik, terowongan kendal. Terowongan di jalan kendal yang berada dekat stasiun Sudirman, Menteng, Jakarta Pusat ini disulap menjadi jalur pedestrian yang nyaman bagi pejalan kaki. Tak hanya nyaman, jalur pedestrian ini juga tampil cantik dan artistik, dengan ragam kilau lampu warna-warni yang berganti setiap beberapa menit, serta goresan mural yang menambah nilai plus bagi kawasan ini. Terlip lampu warna-warni itu seolah menjadi surga bagi pejalan kaki yang melintas di jalur pedestrian tersebut. Tak hanya itu, terowongan ini juga menjadi spot yang instagramable. Banyak masyarakat khususnya kaum milenial yang bersuah foto atau hanya sekedar mengambil gambar di lokasi tersebut. Tak jarang, terowongan artistik ini juga digunakan untuk public event seperti bazar maupun konser musik kecil. Pembangunan jalur pedestrian ini sendiri dilakukan untuk mendukung Transit Oriented Development atau TOD Dukul Atas. Setidaknya ada tiga moda transportasi yang terhubung dengan jalur pedestrian tersebut, yaitu MRT, kereta komuter line, dan halte bus Transjakarta. Tempat menarik lainnya yang tak kalah keren untuk anak Jakarta bersuah foto di sepanjang Jalan Sudirman adalah Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO. Sudah bukan menjadi hal yang aneh lagi kalau saat ini JPO di ibu kota menjadi primadona lokasi berburu foto. Hal ini dikarenakan beberapa JPO di ibu kota memiliki tampilan yang cantik untuk diunggah ke sosial media. Beberapa JPO Instagram Ebo tersebut terdapat di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman seperti JPO Senayan, JPO GBK, JPO Polda Metro, JPO Duku Atas, dan JPO Sudirman. Maka tak jarang ketika melintasi JPO-JPO tersebut, terlihat banyak warga yang tidak sekedar melintas namun sibuk bersuah foto di dalam JPO. Tak hanya cocok sebagai tempat untuk hunting foto, JPO di ibu kota kini tak menyeramkan seperti dahulu. Ya, kini JPO di Jakarta sangat nyaman bagi perjalanan kaki, ramah disabilitas, dan juga lebih aman karena dilengkapi dengan beberapa kamera pengawas atau CCTV. Selain itu, JPO tersebut langsung terhubung dengan jalur Transjakarta, sehingga memudahkan perjalanan kaki yang hendak menggunakan transportasi umum. Nah, itu tadi anak Jakarta, pejalanan virtual kita di sepanjang jalan Jenderal Sudirman. Masih banyak lagi tempat-tempat di Jakarta yang wajib kalian kunjungi. Selanjutnya, kita jalan-jalan di sekitaran Jakarta mana lagi nih? Selanjutnya, kita jalan-jalan di sekitaran Jakarta.